mahasiswa, interaksi, lingkungan belajar ini uraian ringkas berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga merangsang mahasiswa untuk belajar mahasiswa untuk mampu menemukan atau berbasis riset strategi pembelajaran berbasis riset kelas tradisional dan kelas terbalik rumah sekolah jadi menonton video dulu, mencatat poin oke ini adalah pengembangan metode dan model pembelajaran di perguruan tinggi disini ada menggeser paradigma ya teaching to learning jadi mengajar merupakan perlibatan peserta didik dalam belajar jadi ini berpusat kepada dosen, berpusat kepada mahasiswa seperti itu, pembelajaran masa lalu metode pembelajaran, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana ini metode-metodenya ini ya, metode pembelajaran ini model pembelajaran pembelajaran kini dan akan datang atau student center learning ini teacher center learning ya ini student center learning jadi intinya mahasiswa terlibat aktif dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan seperti itu, ini konstruktivisme konsektual, aktivitas, memerlukan waktu ditekankan pada berbasis proses ya belajar adalah proses aktif motivasi, pengalaman mahasiswa memiliki konsep awal mengapa penting? karena keperibadian akhlak mulia inspiratif, menantang, dan partisipasi aktif ini pembelajaran di PT ya sesuai dengan berpusat kepada mahasiswa mengapa penting? agar interaktif, menyenangkan, inspiratif, menantang, partisipasi aktif ya, jadi memang ini kebutuhan global pendidikan perlu menyiapkan untuk menghadapi tantangan global nah ini ya, kompetensi abad 21 komunikasi skill informasi nah ini bedakan ya seperti ini kegunaan pembelajaran aktif meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa jadi mengurangi ceramah dari dosen meningkatkan gairah belajar di kelas kelebihannya penelitian menunjukkan bahwa perkuluan aktif dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa keterampilan berpikir memecahkan masalah komunikasi seperti itu ya ini kalau pembelajaran pada dosen ini perkuluan aktif apa yang saya dengar saya lupa apa yang saya dengar dan lihat saya sedikit ingat seperti itu speriman ya jadi perbedaan antara behavioristik dan konstruktivistik seperti itu ini belajar pembelajaran sistem tujuan strategi dan evaluasi ini jadi student center learning sumber belajar mahasiswa interaksi lingkungan belajar ini urayan ringkas ya ciri beberapa model belajar small group diskusi simulasi ini adalah hakikat dari student center learning di mahasiswa memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segenap potensinya ini student center learning atau SCL merupakan disiplin yang melibatkan interaksi kelompok-kelompok mahasiswa dalam rangka melaksanakan pembelajaran secara kreatif ya ini metodenya modelnya ini harapannya siapa siswa ide-ide baru ya kreatif inovatif inovasi teknik unik siklus belajar kegiatan awal memfokuskan perhatian mahasiswa merancang mengungkapkan pengalaman awal motivasi mahasiswa kegiatan inti memberikan kesempatan mahasiswa untuk meneliti mengunci fungsi kegiatan inti eksplorasi membangun konsep menarik kesimpulan ini kegiatan inti ya mahasiswa untuk berpikir memutuskan mengaplikasikan mempertegas ini kegiatan akhirnya skill dan performance mahasiswa ya mengecek kepotensi mahasiswa membuat aplikasi nah ini problem based learning based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah konsepual sehingga merangsang mahasiswa untuk belajar nah ini kelebihan PBL nah langkah-langkah operasional dalam pembelajaran ini langkah-langkahnya penelitian masalah langkah-langkah mandiri self-learning ini pertukaran pengetahuan penilaian penilaian ya terhadap pencakapan dapat diukur baik software, hardware contoh penerapan jadi sebelum memulai pembelajaran di kelas mahasiswa terlebih diminta untuk observasi fenomena mahasiswa untuk diminta mencatat masalah-masalah yang muncul itu peran dosen memfasilitasi lingkungan belajar jadi intinya adalah supaya mahasiswa percaya diri jadi fase-fase PBM mengorientasi mahasiswa kepada masalah mengorientasi mahasiswa membimbing, menyelidik individu mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan ini pembelajaran kooperatif jadi berfokus kepada kelompok kecil mahasiswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar mahasiswa tidak hanya belajar dari dosen tapi dari setama mahasiswa jadi ciri pembelajaran kooperatif itu saling ketergantungan positif interaksi tetap muka akuntabilitas individual ini ya jadi kepekaan kesejahteraan sosial teknik pembelajaran kooperatif jadi metode student team atau STAD ya angka-langkahnya seperti ini ini pembelajaran menuntut mahasiswa untuk mampu menemukan atau berbasis riset strategi pembelajaran berbasis riset ini strategi pembelajaran berbasis riset ya jadi dari penelitian strategi pembelajaran berbasis riset dosen menjadi fasilitator, mediator nah ini project based learning kegiatan fasilitator, kegiatan peserta, proyek ya berbasis proyek soft skill output ini adalah kelas terbalik kelas tradisional dan kelas terbalik rumah sekolah jadi menonton video dulu mencatat poin penting membuat pertanyaan baru dibahas di sekolah seperti itu ya jadi terbalik jadi bukan dipelajari dulu sama dosennya tapi mahasiswa belajar dulu baru belajar sama dosennya contoh pembelajaran aktif seperti ini macam-macam ya sebelum pandemi ya pandemi covid-19 nah ini upaya untuk melakukan transformasi pembelajaran dari teaching based ke learning based akan memerlukan energi yang sangat besar dan usaha yang berkelanjutan karena tantangan yang dihadapi berada dalam banyak sistem dan dalam diri para pelaku pendidikan nah ini ya jadi terima kasih ini adalah penjabaran tentang proses pembelajaran dimana pembelajaran sekarang harus melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran jadi dengan upaya atau dengan manfaat pembelajaran semakin menarik terima kasih semoga bermanfaat penjabaran hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati